Hai guys selamat datang ketemu nih, aku udah lama banget gak bikin video Nah sekarang aku lagi mau bikin video nih, jadi aku lagi mau nge-review beberapa keripik yang paling unik di dunia ini yang mungkin jarang banget dibangkan oleh orang Aku dapet keripik-keripik ini dari temen aku yang kemarin jalan-jalan ke Thailand Mungkin kalian kira-kira udah dapet gambaran nih keripiknya keripik apa Nah tapi hafas ya tadi ya, yuk! Nah ini dia datang keripiknya, langsung pake sihir Sihir editing Nah ini Ini adalah keripik-keripik serangga dari Thailand ya Jadi biasa kalo misalnya di Thailand itu mereka gak dijual kayak gini guys Mereka tuh kayak lebih kayak street food ke sate tai chan yang kalian ketemuin lah di Thailand Ada banyak jenis kalo misalnya disana tuh ada kayak kalajengking gitu ya Ada kalajengking berbagai, ada kecoa Nah tapi aku dibawain beberapa yang udah lucu banget Kita bener-bener bentuknya resmi keripik Yang pertama ada kristi silkworms Jadi keripik ulat sutra Ada juga yang ini keripik jangkrik dan yang ini keripik ulat bambu Nah yuk kita langsung aja Nah beberapa faktanya mesti kalian tau dulu sebelum aku makan keripik ulat ini Jadi makan serangga itu sebenernya merupakan makanan yang lumayan sehat Karena serangga itu banyak protein, fibernya, dan berbagai hal-hal asupan gizi lainnya yang mungkin tubuh kalian butuhkan Tapi kalo bersih Jadi kalian jangan makan keripik serangga kalo Jangan makan serangga kalo belum jadi keripik Jangan makan serangga kalo kotor Dan apalagi jangan makan serangga kalo kalian baru ketemu di dantai Buat anak-anak baik yang nonton ini jangan lupa ya Oke, langsung aja Kita keliatan yang pertama Nah jadi kita akan cobain 3 tipe serangga disini Yaitu ulat sutra, jangkrik, dan juga ulat bambu Nah yang pertama kali kita mau cobain adalah ini Ulat sutra dengan rasa original Ini rasa original apa ya? Rasa serangganya doang gak pake bambu gitu Yaudah yuk langsung aja Wah Wah Kita lihat kayak disini Wih 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 Sangat tidak appetizing Tapi Kok harus jujur nih Bumbunya ya kayak Bumbu kacang kulit hijau hijau itu biasa aja Overall manageable lah Bumbunya Bumbunya kayak Kayak solid sauce gitu ya Ada Dia soalnya juga ada gambar kecerotan-kecerotan Apa Teksturnya emang aneh banget tepung sih jujur Ini teksturnya aneh banget kek Kamu gak expect ini dari snack kamu gitu Tapi Rasanya Soy Soy Kayak sauce asin Eh apa Kecap asin Selanjutnya Aku mau cobain yang sama Cobain yang sama tapi Rasanya sedikit beda Ini pake bumbu barbecue Jadi kurang lebih kita tau teksturnya tapi Tapi rasa bumbunya gimana sih Kita coba Nah Oke kita lihat Ya ini sebenernya sama aja sih Cuma agak lebih Agak lebih wang Engga sih sebenernya manginya salahnya Dan ini manginya lebih gak enak dari sebelumnya Cuma kita cobain rasanya ya Kita ambil yang paling gede Fattest worm Fat Oh my god I swear Ini Ini lebih gak enak dari sebelumnya Aku gak ngerti ini Kenapa ini lebih enak dari sebelumnya Ini hampir gak ada rasanya Ini lebih gak ada rasanya guys Kalian bisa bayangin yang sebelumnya teksturnya udah Manageable gara-gara bumbunya yang kuat Ini namanya barbecue forever Tapi gak ada bumbunya Ah kita udah selesai makan cacing nih Aku udah mulai bisa tahan rasa cacing Ini Teksturnya aneh Kalo kalian tahan di menut kalian Aneh Dan Hailey makannya juga Hailey nooo Oke Kita lanjut ke menu yang ketiga Kalo dari tadi kita Aku udah cukup hamilnya Lidahku udah cukup hamilnya Sama rasa Silkworm Dan teksturnya Kita cobain yang berikutnya Kita punya jangkrik Jangkrik yang sering ada di depan rumah kalian nih Kalo misalnya kalian malem-malem Krik 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 Kriknya 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 Ini badannya Ini ada kepalanya Ada kepalanya ini Iyuuu Datang untuk menyelamatkan Kriknya Ayo kita Kita cobain ya guys Mungkin Kalo ini rasa kuranglah Jadi aku cobain biar kalian gak sesuai Tapi Marah Cok 明ah Enggak cie Enggak Tidak Aku terangin Teksturnya Yang paling meng'iu kan Kepalanya Bau guys Kepalanya nih Yang hitam ini Yang ada matanya ini, ini iu banget tuh ada rasa gitu loh, bau bau aneh yang gak harusnya ada dikritik tuh ada disini coba kita makan kakinya ini kaki yang dia pake nih yang ada ada pedang-pedangnya udah, ini kalian bisa liat ada pedang-pedangnya gitu dibawah, aku cobain ya ini akhirnya gak ada tekstur sih cuma kayak dari gini definitely i do not recommend yang ini aku bener-bener ngak-ngak lagi itu bener-bener ekstrim banget dibanding yang sebelumnya sebelumnya tuh kayak kalian makan yang garing-garing, luarnya dalamnya kayak aja langsung crumble-cramble gitu tapi masih ada tekstur-tekstur di eksoskeretonnya di luar tapi ini bener-bener baunya beda banget parah banget aku sih bener-bener aku bener-bener jadi takut nih yang terakhir kayak gimana rasanya kalo tadi sebelumnya yang pertama enak kayak gara-gara bumbu soy sauce-nya yang kedua bumbu barbecue kayak bikin dia hilang rasa gitu dibandingin yang soy sauce karena soy sauce kan lebih kuat dibanding bumbu barbecue-nya nah ini ini es kalo kalian pecinta ekstrim pecinta alam banget yang kalian makan makanan dimana aja yang kalo kalian lagi terdampar di gunung gitu baru makan kalo gak really do not recommend nah yang terakhir aku mau cobain nih ini kalo yang tadi bumbunya pake soy sauce ini dia gak mana cuma bumbunya cuma garam doang karena aku gak ngerti bahasa Thailand ini bumbu warm tadi kotaknya kayak Pringles jadi mari kita makan coba oh my gosh tidak manusiawi sekali ini makanan karena dia sangat guletwi aku tanyain kameramen mau gak makan ini? gila guys ini ada kita bayangin ketika dia masih hidup dia kayak gini ini kepalanya disini kakinya dua-dua begini dan Siklus hidup unahapunama tata unahapunama tata ya siklus fernah udah udah nantinya kita makan kembalikan dia ke circle of life masuk ke belakang kita ahah 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 gila gila oh my god guys gila 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 ini parah banget parah banget bener-bener gak ada sense of rasanya sama sekali dari sini bener-bener aku cuma ngerasa blend garamnya cuma menolong sedikit sekali terus bagian dalemnya kayak dingin-dingin gitu masih agak gak tau ya ini gara-gara kena air muda tapi kayak kayak shiny gitu hmm supaya ini dalemnya ini kayak ada sesuatu yang ada di dalam badan si cacing ini yang bikin kayak dia masih basah gitu pas dia masuk mulut aku padahal aku tau banget ini kering nah kita udah cobain semua guys dari yang pertama tadi kita cobain ini silkworm terus kita cobain silkworm juga tapi dia bumbu barbecue kita cobain cricket yang aku kira udah mencapai limit dari serangga yang bisa aku makan dan yang terakhir kita makan ini bumbu worm aku rank dari tingkat pdg-an ya juara satu bumbu worm juara kedua rike kasih tubuh tangan guys juara ketiga barbecue silkworm karena barbecue-nya malah bikin rasanya makin hilang dan yang terakhir yang personal favorite ini original favorite silkworm merknya aku ini hiso hiso snack oke jadi kalian udah tau sekarang seberapa menyiksanya aku makan si campret ini thank you banget guys udah ngikutin aku nyobain beberapa snack ini dan udah ngelutin ini ya dari skala aku tapi kalo kalian ada kesempatan untuk coba sendiri silahkan komen di bawah tingkat kejijian dari snack-snack ini menurut aku sesuai dengan selera kalian like kalo kalian suka video ini dan subscribe udah ngikutin video-video lanjut aku punya fakta kalo misalnya nanti papa dan mama akan ikut ambil-andil dalam video ini jadi kalian yang pengikut sekian yang berat dan juga channel ini kalian udah tau papa dan mama siapa ini papa dan ini mama mereka sering banget muncul di video-video kita dan muncul di video-video yang kalian lihat mereka akan mulai lebih sering lagi mengupload video-video kita akan berusaha memberi kalian konten good news yang terbaik yang bisa kita berikan jadi silahkan ditunggu konten tersebut dan see you next time dadah maaa 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 aaa aaa enak kan? enak sih hahaha aku ga mati ini engga lah improving harawa tak aku 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 Terima kasih.